Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, beliau menghargai keinginan dari Menteri Menko Polkam untuk mengundurkan diri. Jadi itu adalah hak dan pilihan politik dari Pak Mahfud Badi. Jadi Presiden sangat menghargai keinginan itu. Tentu juga yang kedua adalah kita menghormati keinginan Pak Mahfud untuk bertemu dengan Presiden. Karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini suatu yang tentu saja harus kita hormati keinginan beliau. Dan kita tahu sekarang ini Presiden sedang berada di daerah dalam rangka kunjungan kerja dan beliau akan kembali besok malam ke Jakarta. Dan tentu setelah itu kita bisa tahu kapan bisa dijadwalkan pertemuan antara Pak Mahfud dengan Presiden. Bisa saja ya, tergantung waktu yang dialokasikan, dijadwalkan untuk pertemuan itu ya. Karena Pak Presiden juga mendaratnya mungkin malam juga. Ya tentu keinginan itu sudah diketahui karena terpublikasi secara luas dan hari ini juga disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, Presiden tentu menghormati keinginan dari Pak Mahfud untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu. Tapi ada kemungkinan bertemu di luar Jakarta? Karena kemungkinan mungkin ada Pak Mahfud bisa balik ke Jakarta? Belum, karena Pak Mahfud juga ada agenda. Ya hari ini beliau ada di Lampung, kemungkinan setelah itu juga ada agenda-agenda lain. Ya tentu juga menyesuaikan dengan waktu bersama ya Pak Mahfud agenda. Dengan kampanye Presiden kembalinya baru besok malam. Jadi untuk konfirmasi, berarti Presiden sekarang posisinya sudah tahu ya Pak Pak Mahfud itu akan mengundurkan diri dari jabatan resmi Pak Mahfud? Baru tahu nanti secara resmi kan, setelah beliau menerima surat pengunduran diri. Tapi dari informasi tentu sangat banyak yang sudah beredar dan hari ini sudah dinyatakan secara langsung oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud tadi kan Pak Mahfud sendiri membawa-bawa surat diri yang dikasihkan, dikatakan nanti akan disampaikan langsung kepada Presiden. Jadi kan ismennya nanti untuk pengunduran diri ini seperti apa? Karena sepertinya akan ingin disampaikan langsung kepada Presiden. Ya seperti yang beliau sampaikan, Pak Mahfud sampaikan ke media, itu kan beliau akan menyerahkan langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Dan ini saya kira satu hal yang perlu kita hormati, karena ini bagian dari tata kerama yang memang dipercaya, diakini oleh Pak Mahfud harus dilakukan. Dan itu saya kira sangat baik sekali, bahwa beliau menyampaikan secara hormat pengunduran diri itu kepada Presiden. Beliau kan mengingat masa jabatan pemerintahan Pak Presiden sebentar lagi, dan Pak Mahfud misalnya mengundur dalam masa jabatan ini, adakah pertimbangan-pertimbangan dari Pak Presiden misalnya untuk jangan dulu deh, atau kayak bisa bertahan dulu? Ya, kemungkinannya ada atau tidak seperti itu? Apa karena menghormati keputusan boleh digajak? Ya, ini kan tentu kita harus juga menghormati keinginan dari Pak Mahfud ya. Jadi Pak Mahfud sudah menyampaikan surat pengunduran diri, tentu pertimbangan utama dari apa yang jadi keinginan dari Pak Mahfud itu. Berarti nanti surat itu meskipun disampaikan kepada Presiden, nanti akan tetap prosesnya melewati Kementerian Sekretariat Negara begitu ya? Ya, mekanismenya kan setelah disampaikan, ketika Bapak Presiden memberikan persetujuan, tentu ada kepresnya juga untuk pemberhentian, dan selanjutnya menunggu arahan Presiden mengenai pengisian posisi Menko Polkam. Tentu ini harus betul-betul kita pastikan penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi yang harus dijalankan oleh Menko Polkam, itu tetap berjalan seperti biasa. Kita tunggu arahan Presiden saja. Soal ini kan penyelenggaraan radar-radar untuk mencari nama-nama itu, apakah udah berlaku dulu? Karena mungkin gak bakalan, apa ya? Coba kalian mendadak juga Bapak. Apakah udah ada nama-namanya atau dari Pak Po atau non-Pak Po? Pak Menko aja belum menyampaikan suratnya, kita sudah berpikir soal pengganti. Kita hormati dari apa yang menjadi langkah Pak Menko Polkam, beliau sangat luar biasa bisa mengikuti tata kerama yang sebenarnya sangat bagus sekali, jadi tidak begitu saja dengan surat, tetapi beliau ingin menyampaikan langsung kepada Presiden ini sebuah tata kerama, ketimuran yang memang harus kita jaga dan kita hormati. Ketika beliau ditunjuk oleh Presiden menjadi Menko Polkam dengan Tuhan Hormat, tentu berhentinya juga dengan hormat. Itu saya kira sebuah hal yang perlu kita hargai dan hormati, dan kita belum membicarakan soal pengganti. Karena beliau sendiri baru akan menyampaikan, berencana akan diterima oleh Bapak Presiden. Tapi ini pertanyaannya kan, ini kalau misalnya memang besok bertemu gitu, berarti kan tanggapan surat untuk Presiden itu kemungkinan di tanggal 3 gitu ya, sedangkan pemilu ini di tanggal 14 Februari, bagaimana kemudian menjaga supaya pemilu ini bisa tetap damai, tapi Menko Polkam ini posisinya akan seperti apa? Apakah arti terim, apakah akan langsung ditunjuk? Ya, yang prinsip utamanya adalah penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tugas dan fungsi Kemenko Polkam harus tetap berjalan. Saya kira itu yang jadi prinsip utama. Mengenai siapa, apakah nanti akan ada Menteri Adentrim, atau akan langsung definitif, itu akan menjadi bagian dari putusan dari Bapak Presiden, yang akan segera disampaikan setelah beliau menerima Pak Mahfud. Jadi kita tidak membicarakan mengenai hal itu sekarang. Tetapi mengenai penyelenggaraan pemilu, saya yakin dengan sistem yang kita miliki dengan baik, yang sudah teruji keandalannya, melalui institusi-institusi penyelenggaraan pemilu, kemudian dalam institusi pemerintahan juga, kita tahu sudah berjalan dengan baik, saya kira kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polkam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi kemenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Sampai saat ini belum ada, dan kita juga bisa memastikan bahwa Roda Penyelenggaraan Pemerintahan tetap berjalan dengan baik, Menteri-Menteri bekerja, menjalankan tugasnya juga dengan baik, tentu itu kita harus betul-betul hormati dan kita jaga ya, proses penyelenggaraan pemerintahan itu kan dilakukan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita harus betul-betul mengapresiasi ketika Roda Pemerintahan ini berjalan dengan baik, dengan Menteri-Menteri berjalankan fungsinya dengan baik. Jadi, meskipun interim, mau disampaikan kalau misalnya ada tidak nyamanan dalam kakir, kemudian di istana-kakir itu tidak ada? Oh, itu jelas tidak ada. Teman-teman sendiri di istana pasti mengetahui bahwa ada SOP, pengamanan yang sudah baku, yang dijalankan oleh Pas Pampres, dan sistem pengamanan itu tidak berubah seperti yang berjalan seperti yang sebelumnya. Termasuk juga ketika Menteri-Menteri akan ratas atau sidang Kabinet Paripurna, tidak ada perubahan terhadap SOP pengamanan. Itu bisa di cross-check. Teman-teman sendiri di istana juga bisa melihat bagaimana suasana ketika pengamanan menjelang sidang Paripurna dan juga dalam lingkungan istana. Selain itu, saya juga ingin sampaikan bahwa suasana dalam rapat-rapat Kabinet sidang Paripurna juga suasananya sangat akrab, sangat dekat, sangat cair begitu. Terlepas dari Menteri-Menteri itu berasal dari partai politik yang berbeda ataupun dari koalisi paslon yang berbeda dalam Pilpres. Tetapi suasananya sangat akrab. Sebelum rapat Kabinet, ada di ruang tunggu bersama-sama bicara, ngobrol bersama, berinteraksi, berkomunikasi, saling sapa, kemudian juga bahkan ada bercanda. Bahkan dalam sidang Kabinet Paripurna, itu disediakan ngopi dulu kan. Ngeriung begitu, ngopi, menikmati hidangan, sambil ngobrol, saya kira tidak ada sekat-sekat suasana pemilu 2024 di dalam rapat Kabinet. Dan itu saya kira satu hal yang menunjukkan bahwa suasana keakraban, kedekatan, dan bagaimana juga suasana yang begitu kompak juga terbangun di dalam sidang-sidang Kabinet. Termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, semua Menteri yang terkait dengan tema yang dibahas juga diundang. Dan kemudian proses pengambilan itu, pengambilan keputusan dalam rapat juga setiap Menteri diberikan ruang untuk berbicara, menyampaikan pendapat dan gagasannya bagaimana pendapatan sebelum nanti diputuskan oleh Bapak Presiden. Jadi semua terlibat dalam proses sidang-sidang Kabinet atau rapat-rapat Kabinet. Jadi yang sebelumnya sempat disampaikan Prof Mahfud MD bahwa sekarang keakraban itu yang justru hilang di rapat-rapat Kabinet yang biasanya ngeriung, sekarang menjadi sibuk sendiri-sendiri itu. Saya tidak melihat itu berubah ya, bahkan bisa di cross-check dengan Menteri-Menteri lain ya, gimana suasana sidang-sidang Kabinet, rapat Kabinet sebelum sidang, pada saat sela-sela sidang maupun sesudah, sidang keakraban dan juga kekompakan dari Menteri Kabinet itu sangat kuat. Jadi saya kira kita bisa melihat situasinya. Teman-teman juga sebelum sidang Kabinet kan biasanya bisa sempat ngerekam kan bagaimana perbincangan antar Menteri itu terjadi.